Wow di you see this logo Wah ini pertama kalinya di Minecraft kayak awalnya itu logo kayak gini kelihatan baru buka Minecraftnya ini Oh dan apaan itu koordinat ya aku kecilin dulu ya Oke jadi nama aku memang dan kali ini aku akan membahas update-an terbaru mungkin dah lama aku nggak bahas kayak update-update kayak gini ya versinya versi beta yang terlihat di tulisan minecraft itu dan tulisan minecraftnya pun tidak ada tulisan Pocket Edition itu kan biasanya itu Minecraft Pocket Edition ini nggak ada ini cuma Minecraft aja dan ya ini update-an 1.2 betul ya di bawahnya tuh ada tuh lihat di kanan tuh dan juga kalian tahu ini beta saat ada tulisan di atas tulisan kecil tuh jadi ya tampilannya ini baru juga tampilan backgroundnya di belakang tuh gambar kan dulu kayak gini tapi kita beda dan juga settingnya juga sedikit berbeda aku tidak tahu yang mana berbeda ya oh ya videonya berbeda ini ya aku tidak terlalu mengerti apa-apa aja kegunaan ini kalian coba-coba saja sendiri dan langsung kita coba masuk ke gini update-update yang sekarang itu update-update yang sekarang itu ada armor stand ya stainless ya finally create new world generate random dan lihat ini aku tidak mengerti ini world preference starting map oke oke member infinity blablabla kita langsung saja mulai oh lihat ada gini tuh apa namanya kayak pesan pesan apa itu mungkin hint apa eh apa namanya sebuah pesan apa itu datang lah berapa dan ya di sini kita bisa lihat yang update sekarang armor stand ya dari dulu aku nunggu ini armor stand dan stain glass stain glass ini kaca berwarna ya kita bisa buatnya seperti ini bentuk kaca yang satu layer satu layer aja atau block armor stand kita bisa pasang armor atau apapun kepala mungkin oh dan juga kita bisa pasang pedang ya wait 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 akan aku cari pedang dan juga inventory nya bentuknya baru ya ini misalkan kalian mencari blok kayu ya ini blok kayu kan cuma satu kelihatan ini tapi ada tanda panahnya ini di sini nih kita tekan dan wala semua jenis blok-blok kayu itu keluar ya isi tanda-tanda panah itu berarti banyak ada jenisnya ya jadi ya ini konstruksion equipment item item di sini dan ini nature mungkin yang emang udah dari alamnya ada ya coba kita cari apaya di pedang ya dan juga saat kita menekan salah satu benda yang bisa di craft resep crafting crafting nya akan terlihat di kanan lihat seperti itu terlihat diamond diamond dan juga stick jadi apa namanya yang pakai mode klasik bisa seperti mode pocket pocket kan gini apa tuh namanya ya sebentar akan aku jelaskan saat aku masuk ke mode survival mari kita pasang ini kita taruh dulu ini kita pasang equipment ini boom yee bawa pedang oh dan juga kalian akan terkejut melihat pose ini bisa mengubah pose lihat pose tapi kalian harus jongkok ya kita tengok baru ganti pose tegak lurus ini pose ngapain aku udah tau dan pose yang paling fundamental ya dabbing dab ini masih ada lagi pose zombie ini yah aku udah tau ini pose orang kegirangan dan ini pose orang bawa pedang pose awal lagi kalian bisa gunakan di pose jadi yah ini stain glass resepnya cara buat warna-warna seperti ini kalian tinggal lihat saja di gini di crafting table nya nanti gitu kan bisa terlihat di sini resepnya kayak gimana dan juga sudah aku tes di sini di beacon nya ternyata mau berubah warna oh lupa harus jongkok tunggu sebentar ya berubah warnanya dan entah kenapa itu awannya itu masuk ke dalam cahaya beacon dan jika kita ingin mengubah kalau lagi dua aku udah tau ini nggak pernah coba oh deh jadi warna kayak yang di atasannya jadi oke kita hancurkan saja agak lama dia buat kembalinya oke dan disini kita ada firework dan juga banner kita taruh dulu ini yah steam glass nya kita ambil banner dan firework seserah mau fireworknya mana itu beda-beda warnanya dan ini mungkin udah malam nggak kelihatan yah one year woi woi kembang pey next kita akan coba banner nya banner ini banyak-banyak warnanya aku udah tau nggak ngerti juga cara buat banner aku eh oh ya pakai stick wall-wall di atasnya dan juga kalian bisa mendesain sendiri pattern-pattern nya yah pola pola-polanya kita buat pola sederhana aja sekarang seperti ini lalu warna apa itu nah kalau disini kita pasang dia garis jadinya kalau dua di atas-atasnya aja garis tuh warna gini apa namanya abu-abu kita bisa atur disini juga biar jadi garis lurus dan juga seperti ini wala kalian bisa atur-atur sendiri gimana apa namanya pattern nya dan juga kita bisa seperti ini juga kayaknya sih oh nggak ternyata oh ya kayak gini kayak gini nah itu kayak gitu loh ya kalian bisa cuma-cuma sendiri dan kita ambil sekarang dan kita coba pasang boom dan efek tertiup angin itu nggak ada ternyata ya dan sekarang kita masuk ke jukebox jukebox adalah kayak mesin pemutar musik mungkin aku udah tahu ini pertama kalinya aku melihat jukebox dan disini kita memiliki banyak musik disk dan entah kenapa musik disknya ini tunggu dulu tidak mau memutar musiknya padahal ini audio musiknya udah penuh dan audio semuanya audionya udah penuh ini tapi dengar tidak ada suaranya aku udah tahu kenapa ini ini mungkin bug ya aku udah tahu mungkin jika kalian tahu beritahu di komen ya untuk mengeluarkan disknya tinggal tekan aja sekali keluar lah tuh wala 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 dan disini juga nah jika kalian sadar di pojok kiri atas itu ada siapa itu ya ini kalian akan terlihat itu gini nya paper doll nya jika kalian jongkok lari dan terbang untuk mengaktifkan paper doll yang di atas itu di pojok kiri atas kalian pergi ke setting setting video di bawah cari hide paper doll ini ini nonaktifkan oke kalian bisa coba-coba sendiri saja itu setting-settingnya aku juga gak terlalu tahu itu dan juga disini kita bisa langsung ganti gini ya skin lewat sini tanpa harus keluar game itu sangat berguna dan sekarang aku akan perlihatkan spawn zombie villager akhirnya ada juga penuhnya telur untuk men-spawn zombie villager biar gak kita harus misalnya kita nyari zombie villager tuh terus nginin zombie egg nya jadi kita bisa langsung gini anjay sorry ini masih pagi ya kita bisa spawn langsung itu dan juga kita punya parrot parrot burung 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 caranya biar dia lalu oh banyak burung beo ya coba aku ingin cari seed ya katanya makanannya si seed oke ini kita taruh ini dulu suka makan seed team oh gagal 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 gagal enggak loncat aja iiii iiii oke next disini kita ada emm brewing 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 stand tidak seperti brewing stand dulu kita membutuhkan lag nya gini ya perlu furnace perlu coal tapi ini bukan coal itu kita membutuhkan blaze powder untuk gini nya apa namanya bahan bakar nya dan tanpa blaze powder kita tidak bisa satu blaze powder ini lumayan lama ya gini nya habisnya kayaknya lihat nih ya sekarang ya look masih penuh jadi ya tak usah takut kalau kehabisan blaze powder sedikit punya blaze powder kalau sudah punya brewing stand karena lumayan lama habisnya dan sekarang disini kita ada book and quill cara buatnya kalian bisa lihat resepnya sendiri gini oh donkey inventory itu cara menggunakannya tinggal tekan aja layarnya voila dan lihat ini koordinat gini batu raffin gitu kayak retakan gitu di permukaan yang bawah ke bawah aku tidak tahu namanya aku tidak menambahin yang PC ya sebentar akan ku perlihatkan ya kita akan kesana disini kita bisa edit ya itu tanah pensil itu atau enggak pencet aja layarnya itu keluar keyboard ntar wala apa yang ingin kalian tulis kalian bisa ini ada tanda copy ada tanda apa ini namanya ya pokoknya apalah itu hapus penghapus ini yang perlu 4 sampah untuk menghapus setelah kalian mau eksperimen apa jika sudah selesai kalian bisa sign nah ingat saat kalian sign buku ini sudah sign kalian tidak bisa edit kembali jadi hati-hati ya kalau kalian cuma ingin bawa-bawa nyatet-nyatet koordinat gitu kayak itu gue lihat gini koordinat gitu gak usah ada desain bawa aja gitu dan juga ini hujannya keselin jadi kita akan hilangkan bejanya dan juga kalian tidak perlu repot-repot ini yang nulis comment itu ya biasanya kan kalau mau nulis comment slash weather kita yang nulis sendiri tapi disini gak usah sekarang ini lihat ini udah langsung ada tanda slash disini tekan saja yang disini ada teleport time dan weather weather kita sekarang butuh yuk ada clear, rain, thunderstorm clear dan enter dan wala gak usah repot-repot lagi nulis gampang dan sekarang kita akan ke ravin itu dan juga ini firework firework yang tanpa efek ini ya ya kayak gitu gak isi warna atau apapun kalau di kirim ke atas gak bakal ada apapun nah mungkin meledak mungkin meledak tapi gak ada efeknya saat kalian menggunakan gini nih apa namanya ini elytra firework ini akan jadi boost kita akan test ya tekan saja layarnya dia akan menggunakan sendirinya boom lihat boom kenceng flex out jadi kita akan ke ravin sekarang ya aku tidak tahu namanya apaan raviness gitu jadi kita akan ketemu sebentar lagi oke kita sudah sampai ini yang aku maksud ini lihat kayak sebuah retakan gitu dalam aku tidak pernah menemukan yang kayak gini ya tidak pernah main PC soalnya kayak di disini tidak ada jadi ini pertama kalinya aku melihat yang seperti ini ini di bawah ini ada apaan apakah langsung ada misalnya di kedalaman berapa ini ini apakah langsung ada diamond lapis diamond what kalau temukan kayak gini langsung aja tuh tempatun bagus-bagus barangnya udah langsung temukan lapis yeay tidak terlalu sih damn oh wanjir update-an yang sekarang itu besar-besaran kali oh iya dan juga aku ingin ngetes katanya ada benda baru ya slash gif add s udah ada s yourself kan dulu add p r sama e sekarang s udah yourself eh salah set struc nah ini dia struktur block tanda aku tidak tahu cara menggunakannya ini ya apaan nah gini cara gini nya gimana anjir ya aku tidak tahu cara menggunakannya mungkin kalian yang tahu bisa beritahu aku mengerti oke hampir aku lupa tadi di awal aku akan memperlihatkan aku bilang kan akan memperlihatkan gini kalau kita masuk ke mundur survivor kayak gimana jenit ya ini kayak gini crafting table nya tuh sama itu kayak di sebelah kirinya itu layaknya di mundur kreatif jadi kita jika kalian mendengar suara background kayak bayi kayak bayi itu tot mohon jangan dilakukan ya iya lihat disini jika kita tekan apa yang namanya kayak construction kita bisa melihat plank berarti kan aku bawa kayu ini berarti kayu ini bisa kita ubah jadi plank lagnya pocket edition judinya ini kita tahu ini ini ada yang bisa dibuat apa aja kayu ini ini kalau disini dilada 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 kalau pencet yang gini magnify glass itu kaca membesar semuanya kelihatan dan ini di sebelah yang ini tanda ini jika kalian tekan semuanya dia terlihat jadi ini kita kembalikan dulu nah ini plank kita bisa ubah langsung dia masuk ke situ kita tinggal ambil aja itu bum 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 kita ubah semua jadi plank ya udah habis ya udah habis jadi kita dapat 20 plank dan dari plank itu kita bisa wow itemnya masih hujan ini buat ngelag oke kita ulang lagi jadi dari plank ini kita bisa buat bermacam-macam benda yang disini nah lagnya ini 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 kayaknya kita oh ini yang berwarna hitam nih kita punya bahannya tapi ada berapa enggak stick ini jadi kita bisa langsung melihat bagaimana cara pembuatannya ini ya layaknya pocket edition kita tinggal ambil aja pilih yang mana mau dibuat pintu tinggal tekan aja tekan itu gini tangga trapdoor gini gini gitu ya pokoknya layaknya aku pocket edition jadinya ini ini apa tuh bagi kalian yang penatang baru main minecraft pocket edition dan ingin mencoba mode classic jadi kalian akan bisa gampang dengan aku udah bisa ngomong jadi kalian artikan aja sendiri ya segitu saja videonya ya like comment share dan subscribe jika kalian belum subscribe sampaikan like nya satu aja satu aja dan maaf jika ada salah salah kata atau yang ragu-ragu katanya atau gimana karena aku gugup gini ya buat video kalau ada orang di luar gugupnya bukan bukan malu aku merekamnya suara mereka yang masuk kesini yang terdengar itu yang membuatku ragu-ragunya buat video like nya itu jika kalian dengar jadi ya thanks for watching seperti biasa goodbye